Setiap hari seorang muslim harus baca Quran, itu ingat itu. Jadikan jadwal rutin, pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau gak mampu itu, pagi pada subuh baca, yang kedua pada maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum. Tiap hari, perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jempat sudah pulang kerja. Jangan pakai lembur, gak ada lembur. Jempat sudah pulang, antum mandi, antum baca dikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Kamu antum baca, istri baca, anak. Tiap hari, seperti itu. Nimat rumah tangga yang seperti itu. Nimat. Dan ini yang diajakkan oleh para ulama salam, seperti itu. Pagi mungkin gak sempat, karena kita mau kerja, mau dagang. Si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah. Bikin sarapan. Seperti dari baca, berapa ayat baca. Kemudian, nanti, kalau kita waktu badai asar luang, sambing dikir, baca lagi. Meroja. Kalau antum bisa menghafal, antum asal makan. Satu ayat. Saya minta kepada yang hadir ini, satu ayat. Gak banyak, satu ayat, satu hari. Satu ayat. Gak bisa satu hari. Satu minggu, satu ayat, masa gak bisa. Satu pekan, satu ayat, masa gak bisa. Coba antum usahakan untuk hafal. Satu pekan, satu ayat. Jadikan rutin itu. Insya Allah, hati antum akan hidup. Dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran. Sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang kan cuma label doang. Ya. Label salaf, salaf, baca Quran gak pernah. Gak bisa baca Quran. Seru ini apa? Gak tahu, Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini ya? Muter gini ya? Gak tahu, Ustaz. Ini wow. Gak ngerti. Kenapa? Ya salaf, salaf, salaf. Gak tahu, baca Quran gak tahu. Ini juga mungkin yang ngajar dia gak bisa baca Quran. Antum belajar. Yang antum dah hari ini belajar. Gak ada islah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun. Masuk Islam. Belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Gak ada islah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Gak bisa baca Quran. Sekarang baca Quran. Sekarang belajar. Cari guru. Datangin ke masjid. Datang. Gak ada islah mahluk. Gak ada mahluk dalam kebaikan. Gak ada mahluk.